Sederalun, petani garam di Kecamatan Jangka Biren mulai memproduksi bibit garam geomembran, sekaligus mengganti bibit garam madura yang sebelumnya mereka pakai. Selain harga yang lebih murah, petani menyebut jenis geomembran memiliki kualitas yang lebih bagus. Meski demikian jumlah produksi bibit garam ini belum mencukupi kebutuhan yang mencapai 7 ton per hari. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV